Os Pemilu atau Bawaslu, Jawa Barat menemukan 636 pelanggaran selama berlangsungnya pemilu sejak awal hingga akhir masa kampanye ini. Dari jumlah tersebut 450 diantaranya merupakan pelanggaran administrasi, 14 kasusnya telah dijatuhi putusan. Bawaslu, Jawa Barat merilis selama awal kampanye hingga memasuki masa tenang atau akhir kampanye. Bawaslu menemukan 636 pelanggaran. Dari 636 pelanggaran tersebut, 450 diantaranya merupakan pelanggaran administratif, 14 kasus diantaranya sudah dijatuhi putusan. Menurut Ketua Bawaslu, Jawa Barat Abdullah, banyak pelanggaran yang ditemukan diantaranya pemasangan alat paraga kampanye bukan pada tempatnya. Kampanye iklan di luar jadwal, keterlibatan aparatur sipil negara ASN, serta penghilangan alat peraga kampanye. Penanganan pelanggaran selama tahapan proses pelaksanaan pemilu, pilih-pilih pres ini, kami menemukan sejumlah bukaan kasus 636 bukaan pelanggaran dengan 520 atas temuan Bawaslu sendiri dan angka 116 berdasarkan jumlah laporan yang masuk yang diberikan informasi dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sudah ada satu sisi partisipasi masyarakat dalam melaporkan, dugaan pelanggaran juga cukup tinggi. Dari 636 ini, kami menemukan ada 450 kasus kaitan dengan pelanggaran administratif, 14 sudah dalam putusan sidang pemeriksaan. Lalu, dari 636 ini ada 80 kasus kaitan dengan kasus pidana pemilu, dan ada 14 kasus kaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan ada 22 kasus yang terkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya, serta 56 kasus yang kami kategorikan bukan pelanggaran pemilu. Nah, dari proses tadi, sudah beberapa hal yang sudah kami lakukan tindak lanjut penanganannya, dan ada beberapa hal penting yang kami juga lakukan. Misalnya, bisa berapa kasus pidana pemilu, bisa di beberapa tempat kaitan dengan kasus manipolitik sudah pada ponis pengadilan. Bahwa seluruh berharap, di akhir masa tenang ini, seluruh peserta pemilu menaati aturan yang ada, sehingga jalannya pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia ini dapat berjalan dengan damai, lancar, jujur, dan memenuhi asas keadilan.